Kisah tentang Prof. Kate Littermoor, ayat tentang embryo yang memuatkan keislaman dalam hatinya. Satu ayat yang menarik perhatian seorang peofesor adalah ayat tentang embryo hingga dia memutuskan untuk menjadi muslim, surah Al-Hajj ayat 5. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua, kamu, Nabi Adam, dari tanah. Kemudian, kamu sebagai keturunannya kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu tanda kekuasaan kami dalam penciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang dikembalikan ke umur yang sangat tua sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya, pikun. Kamu lihat bunyi itu kering. Jika kami turunkan air, hujan, di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis ketumbuhan yang indah. Ayat itu menarik perhatian Profesor Keith Moore. Moore adalah profesor embriologi dan penulis buku terkenal, The Developing Human. Buku ini merupakan referensi mahasiswa Fakultas Kedokteran Dunia. Al-Quran membuat tanda di buku-buku Profesor Keith Moore. Dalam edisi selanjutnya, dia menambahkan informasi yang dia pelajari dari Al-Quran tentang embriologi. Dia adalah Presiden American Association of Clinical Anatomy, ACHA, pada 1989. Juga seorang ilmuwan anatomi dan embriologi dengan puluhan kedudukan dan gelar kehormatan dalam bidang sains. Dia menulis bersama Profesor Arthur F. Dali, Klinikali Oriented Anatomy, yang merupakan literatur berbahasa Inggris paling populer dan menjadi buku kedokteran pegangan di seluruh dunia. Buku mereka juga digunakan oleh para ilmuwan, dokter, fisioterapi dan siswa seluruh dunia. Pada tahun 1980, Moore diundang ke Arab Saudi untuk memberikan kuliah anatomi dan embriologi di Universitas King Abdulaziz. Di sana, Moore didekati oleh Komite Embriologi dari Universitas agar membantu menaksirkan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran dan Hadis tentang reproduksi manusia dan perkembangan embriologi. Selama tiga tahun bekerja bersama Komite Embriologi tersebut, dia telah membantu menaksirkan banyak pernyataan dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengacu pada reproduksi manusia dan perkembangan janin. Dalam surat Al-Emmu Minun ayat Desember 14 Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari Saripati yang berasal dari tanah. Kemudian, kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh, rahim. Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung, darah. Lalu, sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta Sang Profesor awalnya mengaku heran dengan akurasi isi surat yang terekam pada abad ke-7 tersebut, sebelum ilmu embriologi didirikan. Tidak mungkin ayat ini ditulis pada tahun 7 Masehi, karena apa yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan modern. Ini tidak mungkin. Muhammad pasti menggunakan mikroskop, katanya. Namun, dia mengatakan ungkapan mikroskop itu hanya candaan. Saya hanya bercanda, tidak mungkin Muhammad yang mengarang ayat seperti ini. Moore mengungkapkan kebahagiaannya karena telah menemukan kebenaran saat dia membantu mengklarifikasi isi ayat Al-Quran tersebut. Jelas bagi saya bahwa pernyataan Al-Quran ini telah diterima Muhammad dari Tuhan atau Allah. Karena semua hal ini tidak terungkapkan hingga berabat-abat kemudian. Hal ini membuktikan kepada saya bahwa Muhammad pasti seorang rasul atau utusan Tuhan atau Allah. Namun, dunia telah bangkit saat Keitmor mengeluarkan buku tentang embriologi klinis. Di dalamnya, dia menulis tentang diutamakannya Al-Quran dalam menyebutkan fakta perkembangan embriom. Kesepakatan penulis barat menyebut bahwa Al-Quran tidak dapat ditulis oleh Rasulullah. Karena ini adalah buku pengetahuan berisikan topik yang menakjubkan. Kesimpulan tersebut menunjukkan dengan Arif bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi. Klaim yang paling mudah adalah bahwa beberapa komite anonim membantu Rasul mengerjakannya. Namun, ada yang bilang, setan membantunya mengharangnya. Ini adalah kesimpulan yang penuh fitnah. Miller memikirkan secara mendalam tentang klaim terakhir dan menganggapnya sebagai semacam pelarian dan kegagalan untuk menghadapi kebenaran. Jika Al-Quran diilhami setan, mengapa iblis mengisi bukunya dalam penghinaan terhadap setan? Makhluk pengganggu manusia itu selalu mengajak manusia untuk mengingkari perintah Allah sehingga mereka akan masuk ke dalam neraka penuh siksa. Banyak buku tidak dapat menyuguhkan penjelasan yang dapat diterima tentang keajaiban Al-Quran. Berbagai kesimpulan buruk tentang Islam selalu dilontarkan dalam berbagai media. Namun, itu semua justru menjadi pemicu orang untuk lebih mendalami hakikat Islam.